Sifat dosa itu mendatangkan penurunan dan kancuran. Sedangkan sifat kebenaran itu mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita mengalami peningkatan dan kelimpahan, hindarilah yang namanya dosa. Sebab begitu kita hidup di dalam dosa, yang terjadi penurunan dan kancuran. Pertobatan membuat hidup kita ini menjadi seperti Yesus. Pertobatan itu membuat hidup kita ini memuliakan Tuhan. Pertobatan itu membuat hidup kita itu dipulihkan. Dan yang kedua, Golka Kristian itu jadi berkat. Jadi berkat itu membuat kita bermakna. Jadi berkat itu membuat hidup kita berdampak. Jadi jangan lupa, selain kita jadi berkat, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Dan setelah kita bertobat, jangan lupa untuk jadi berkat. Baik, kita bersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul kotbah, saya kotbahkan dengan tema penyesalan versus pertobatan. Perbedaan antara penyesalan sama pertobatan. Saya mengajak kita untuk menerima firman Tuhan. Di dalam Matthew 27, ayat 3 sampai yang ke-6. Pada waktu Judas, yang menyarankan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi, hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab ini uang darah. Penyesalan dalam diri seseorang biasanya timbul setelah ia menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah salah. Itulah yang terjadi dalam diri Judas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Yesus yang dijualnya dengan 30 kepimperak harus dihukum mati. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tindakannya menjual Yesus semata-mata karena cinta akan uang. Judas adalah seseorang yang betul-betul mata duitan. Hal ini didukung oleh tindakan-tindakannya terdahulu atau sebelumnya. Nah, setelah Judas berhianat terhadap Yesus, sebenarnya Judas menyesal. Begitu tahu bahwa Yesus dijatuhkan hukuman mati. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa Judas itu bertobat. Alkitab tidak pernah berkata bahwa kemudian Judas meminta ampun atas segala dosa-dosanya. Tetapi Alkitab berkata Judas menyesal dan kemudian pergi menggantung diri. Kita akan belajar ada tiga pelajaran antara penyesalan dan pertobatan. Yang pertama pelajaran tentang penyesalan dan pertobatan. Penyesalan tidak selamanya adalah pertobatan. Penyesalan berbeda dengan pertobatan. Penyesalan itu bersifat pasif. Sedangkan pertobatan itu bersifat aktif. Pertobatan itu ada progres. Kemajuan. Walaupun mungkin kelihatan tidak cepat. Pertobatan itu ada pertumbuhan. Walaupun mungkin pertumbuhannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu besar. Sebagai contoh dari yang biasa merokok dua bungkus per hari bisa ada pertobatan. Ada progres menjadi satu bungkus per hari. Biasanya tidak pernah olahraga tapi ketika sakit dia bertobat kemudian melakukan olahraga satu minggu dua kali atau tiga kali. Pertobatan itu bukan pasif. tapi pertobatan itu aktif. Penyesalan itu perubahannya sesaat. Sedangkan pertobatan itu perubahannya permanen. Pertobatan berasal dari bahasa Yunani yang artinya metanoia yang artinya berbalik seratus delapan puluh derajat. Seperti dari barat menuju kepada timur. Yang tadinya berjalan dari utara kemudian berbalik ke arah selatan. Itu namanya pertobatan. Berbalik seratus delapan puluh derajat. Banyak orang melakukan dosa seperti narkoba, korupsi, pornografi, selingkuh, hamil dan nikah. Begitu dosanya ketahuan mereka menyesal. Tapi gak lama setelah penyesalan itu hilang mereka bisa melakukan pelanggaran yang sama lagi. Itu namanya bukan pertobatan. Itu namanya penyesalan. Sama seperti babi yang kembali kepada kumpangannya. Sama seperti anjing yang selalu kembali kepada muntahnya. Mereka masih suka dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Seperti sama hal dengan Simpson. Sudah diperingati jangan bermain-main dengan perempuan Filistin yang bukan sebangsanya. Karena Filistin merupakan musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Namun Simpson mengabaikannya. Simpson gak dengarkan suara Tuhan. Gak dengarkan suara orang Tuannya. Dia tetap bergaul dengan perempuan Filistin. Bahkan berpacaran perempuan Filistin. Akhir perempuan itu yang mencari tahu kelemahan daripada Simpson. Dan akhirnya diceritakanlah kepada bangsanya. Dan akhirnya Simpson berhasil untuk ditaklukkan orang-orang Filistin. Matanya dicungkil. Dijadikan bahan pelawakan. Di akhir hidupnya. Untung Simpson bertobat. Tapi udah keburu babak belur. Jadi kita bisa melihat disini bahwa kadang-kadang orang itu baru bertobat ketika datang pukulan hebat. Jangan sampai kita dipukul. Jangan sampai kita berwakam baru kita sadar. Baru kita bertobat. Itu sebab yang penting disini sebelum sesuatu yang buruk terjadi mari kita berpaling 180 derajat. Seperti Salomo sudah diperingatkan sama Tuhan jangan punya banyak istri. Karena istri-istrimu ini bakal menyeret engkau pada penyeman berhala. Pada Salomo ada seorang raja yang kaya raya. Seorang raja yang penuh hikmat. Seorang raja yang punya banyak pengikutan tentara. Tapi apa yang terjadi? Seorang yang bahkan membangun baik suci Allah. Dia gak dengarkan suara Tuhan. Dia masih terus punya banyak istri. Dan akhirnya istri-istri inilah yang menyeret Salomo kepada penyeman berhala. Dan akhir hidup Salomo dia hidup di dalam penyesalan. Dia jauh dari Tuhan dan kerajaannya terpecah dua. Sifat dosa itu mendatangkan penurunan dan kancuran. Sedangkan sifat kebenaran itu mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita mengalami peningkatan dan kelimpahan hindarilah yang namanya dosa. Sebab begitu kita hidup di dalam dosa yang terjadi penurunan dan kancuran. Dan kalau sudah nurun dan hancur kita menyesal gak bertobat akan makin menurun dan makin hancur parah. Berkeping-keping. Kita belajar dari Daud. Daud memang melakukan dosa yang begitu fatal. Bahkan lebih fatal daripada Simpson lebih fatal daripada Salomo. Dia melakukan dosa bukan cuma berjina tapi dia bunuh orang lain yang tidak bersalah. Tapi ketika Daud ditegur. Ketika Daud dikoreksi. Ketika musibah datang dalam keluarga rumah tangga Daud. Daud betapa menyesalnya. Dia kemudian berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Meminta ampun sampai berpuasa berhari-hari. Dan yang menarik Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Walaupun dosa Daud lebih parah daripada Simpson. Walaupun dosa Daud lebih parah daripada Salomo. Tapi karena pertobatan Daud lah. Bukan cuma penyesalan Daud. Membuat akhirnya Tuhan Yesus tidak malu untuk lahir dari keturunan Raja Daud. Gok kekristenan itu ada dua. Yang pertama jadi berkat. Yang kedua pertobatan. Bukan penyesalan. Kotba Yesus terbanyak salah satunya adalah tentang pertobatan. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya ini merupakan kotba Yesus pertama di dalam Matius 4 E 17 sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi sebelum Yesus memilih murid-muridnya Yesus sudah memberi peringatan kepada pengikutnya. Bertobatlah berbaliklah 180 derajat dari cara hidupmu yang salah. Karena gol murid Yesus adalah pertobatan. Pertobatan membuat hidup kita ini menjadi seperti Yesus. Pertobatan itu membuat hidup kita ini memuliakan Tuhan. Pertobatan itu membuat hidup kita itu dipulihkan. Dan yang kedua gol kekristenan itu jadi berkat. Jadi berkat itu membuat kita bermakna. Jadi berkat itu membuat hidup kita berdampak. Jadi jangan lupa selain kita jadi berkat kita harus sungguh-sungguh bertobat. Dan setelah kita bertobat jangan lupa untuk jadi berkat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.